Uba Babahiyah bilang, Halimah, zaman sekarang nak, kita gak bisa nyampe kepada Allah dengan sholat khusyuk karena kita gak bisa khusyuk sholatnya Kita gak bisa nyampe kepada Allah banyaknya sedekah karena kita kurang ikhlas dan sedikit sedekahnya Akan tetapi Halimah, kita bisa nyampe kepada Allah dengan kita cinta kepada Nabi Muhammad Panggilin terus Nabi Muhammad nak, Nabi ada di tangga tertinggi dari kedekatan dengan Allah SWT Kalau kamu panggil-panggil terus, Nabi-Nya akan turun memapah langkahmu dibawahnya kamu menuju Allah Saya tanya gimana caranya Uba Babah Uba Babah Bahiyah bilang, Halimah, sebisa kamu rindu sama seseorang, jadikan orang itu adalah Nabi Muhammad Kamu pernah rindu sama orang sampai nyalir air matang kamu? Pernah? Pernah Uba Babah? Tuh, kayak gitu kamu sama Nabi Muhammad Cintai Nabi, sebisamu mencintai seseorang Rindui Nabi, sebisamu merindui seseorang Sampai malamu gak bisa tidur karena kangen sama Nabi Muhammad Kalau itu terjadi padamu nak, maka kebahagiaan hidup dunia akhirat sudah berada dalam tanganmu Sebab Allah pasti akan mencintai-mu Ibu-ibu, teman-teman suyikus sekalian, bener banget ucapan Uba Babahiyah Kalau kamu pernah kangen sama Nabi sampai mengalir air matamu berderaian Karena Nabi Muhammad a.s. ketahuilah, ketahuilah Nabi duluan yang kangen sama kamu sampai berderaian air matanya Rindumu padanya tak akan pernah tertolak Cintamu padanya tak ada yang tak berbalas Kasih sayangmu padanya tak akan menjadi seperti bertepuk sebelah tangan Ibu-ibu, teman-teman suyikus sekalian Satu hari Nabi Muhammad memandang ke atas Kemudian mengalir air matanya Kemudian Nabi Muhammad berkata Duh, kangen saya sama pecinta-pecinta saya Kangen saya sama kekasih-kekasih saya Kangen, kata Nabi, sama pecinta-pecintanya Sahabat langsung bilang Alasnah ahbab buka ya Rasulullah Jemburu mereka Bukankah kami adalah pecintamu, wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang Kalian sahabat-sahabatku, kata Nabi Kalian sahabat-sahabatku Wamanhum, tante siapa ahbab buka ya Rasulullah? Pecinta-pecinta sejatimu itu siapa, wahai Rasul? Nabi menjawab Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian Mereka adalah orang-orang yang ada di tahun 2018 Yang ada di tahun 2017 Yang ada di tahun 2019 Mereka tidak pernah berjumpa denganku, kata Nabi Tidak pernah memandang wajahku Tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku Akan tetapi mengalir air mata mereka ketika rindu padaku Mereka adalah pecintaku Aku akan menanti mereka di depan telagaku Ibu-ibu, suruh ikut sekalian yang saya mulai akan Jika tiga hal tersebut Lisanmu banyak menyebut namanya Anggota tubuhmu mengikuti cara beliau Melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan Dan kemudian hatimu dipenuhi dengan cinta padanya Apabila datang sakaratul maut Bukan hal yang mustahil Jika Nabi Muhammad sendiri yang akan menyambutmu Jika tiga hal tersebut kamu punya Ibu, bukan hal yang jauh Jika kau masuk dalam alam kubur Nabi Muhammad akan mendatangimu di sana Ibu, jika kamu memiliki ketiganya Nanti kelak di padang masyar Ketika kau datang ke sana Bukan hal yang mustahil Bukan kamu yang mencari Nabi Tapi Nabi yang akan mencarimu di sana Mana Halimah Alitus Mana Fulana Binti Fulan Mana Fairus Mana Budur Mana Mas Adra Ibu, ibu, suruh ikut sekalian Dicarinya kamu Oleh Nabi Muhammad SAW Ibu, jika kamu termasuk di antara yang dicari Sama Nabi Muhammad Sungguh, sungguh Lelahnya kamu di dunia Sakitnya kamu di dunia Tidak di pedulikannya kamu oleh orang-orang dunia Tidak akan menjadi masalah apa-apa Jika di hari akhirat nanti Nabi Muhammad Telak akan mencarimu Ibu, jika kamu berpekal Tidak akan mencarimu Tidak akan mencarimu Ibu, dan satu ucapan Nabi Muhammad Jadi tiket keselamatan Telak di sana Telak di sana hari itu andai tidak ada sesiapa pun mengenal hari itu cukup pengenalan dari Nabi Muhammad untukmu akan kelak menyelamatkanmu sebab Nabi adalah seseorang yang kunci surga bahkan di tangannya sebab Nabi adalah seseorang yang kelak akan diperkenankan Allah untuk masuk ke dalam surganya yang pertama kali ini selamat menikmati